Tampil menarik dalam setiap kesempatan memang menjadi prioritas penting, terutama bagi para kaum hawa. Hal ini rupanya dilakukan juga oleh presenter sekaligus pesinetron Jessica Iskandar dalam penampilannya di acara penghargaan tahunan bagi insan dan program televisi terfavorit di Indonesia beberapa waktu lalu. Meski masih melakukan kewajiban memberi asli untuk buah hati kecilnya, wanita kelahiran 27 tahun lalu ini mengaku masih mengeluhkan dengan berat badan yang naik pasca melahirkan buah hatinya Alvarad Alexander pada 10 bulan lalu. Lantas apa tanggapan Cika panggilan akrab Jessica? Perihal berat badan yang belum kembali seperti awal dirinya mereka. Syukur pastinya, tapi sebenernya waktu hamil kan naiknya 35 kilo, sekarang masih ketahan 5, sekarang 5, 9. Perihal berat badan, berarti masih ketahan 8 kilo, ketahan 8 kilo, jadi ini masih gemuk. Jadi lihat, kalau yang dulu kan badannya model banget, aku juga seneng gemuk gini, jadi kelihatannya seger gitu. Tapi ya gitu, baju banyaknya gak muat, baju ini aja ini digedeinnya sampai dua kali. Karena digedein sekali, masak kecilan, digedein lagi, akhirnya baru kuat. Gak sih biasa aja. Gak ada yang mau saya tarik juga perhatiannya jadi saya biasanya. Abis mau diet juga susah kan, sekarang kan nyusuin. Jadi kalau nyusuin harus makannya banyak, harus makan yang sehat-sehat, yang kadang tuh bisa dibilang berlemak gitu, biar asinya kental gitu. Saat ini, baby Elbarak Alexander memang menjadi sosok penyemangat bagi Jessica Iskandar dalam menghadapi segala permasalahan dengan sang mantan suami Ludwig Franz Willibald. Walau seperti itu, sebagai orang tua tunggal, Jessica merasa harus memberikan perhatian lebih mulai dari perkembangan sang buah hati yang saat ini telah berusia hampir satu tahun. Terus soalnya ya sehat ya, lucu. Terus udah mulai lesbasket sama Skiya lesbasket. Terus sama yaudah, udah berdiri, udah mulai jalan. Kemarin kan ngerangkak udah mundar-mandir Amerika-Afrika. Terus sekarang udah berdiri, udah mulai jalan. Di usia buah hati Jessica Iskandar yang telah menginjak umur 10 bulan, tampaknya tak mengurungkan niat dirinya untuk berlibur menghabiskan waktu ke negeri Sakura Jepang pada beberapa hari lalu. Meskipun harus mengajak anak berlibur ke negeri tetangga, tampaknya tak membuat Jessica merasa repot dengan perlengkapan serta dipusingkan dengan asipan makan sang buah hati selama berlibur di sana. Jalan-jalan gitu, apa, lihat-lihat. Terus makan-makan, makanan jepang, makan ragu mochi, makan udon, makan suci, makan daging. Wagi itu ada yang mengetahui, tetapi enak banget, butisnya, katanya dingin-dingin. Sebenarnya sih, kalau mau-mauu repot-repot, makan, nikmatin aja gitu. Ya, repotnya ya begitulah. Jadi, kalau kayak umum, kita juga ada anak, kalau jalan-jalan, teman aja, terus tercara, sampai cape, sampai melem, jalan-jalan, banjak, terus tercara-cara. Karena, kalau nggak ada anak, anak harus makan, anak harus ganti pokok, anak harus bermain, anak harus istirahat, harus bobo, nggak boleh berisik, nggak boleh ini, nggak boleh itu, banyak gitu. Jadinya yaudah, konsentrasinya sama anak aja. Bawaannya iya kan, kalau bawa anak artinya bawa rumah kedua. Mulai dari mainan, makanan, mainan, makanan, bajunya, popoknya, tisu-nya. Karena yang baru, dia justru kalau di sini, sering peringetan. Kalau di bawah kedua-nya, dingin-dingin, dingin, dingin, dingin. Senang lah, pasti dia, kan dia ketawa-ketawa dulu. Dan itu, karena udah 10 bulan, aku udah mulai kasih makanan-makanan. Aku makan gitu, kayak misalnya, Aku makan, apa ya, udon, aku kasih dia, udon. Aku makan, tempura, aku kasih dia, tempura. Aku makan, kate mochi, aku kasih dia. Grimty, aku kasih. Dan dia kan ternyata, emang, makannya nggak, nggak suka, gitu. Nggak ngerepotin, anaknya baik banget, gitu. Jadi, paling suka manja dia, gitu. Kalau manja, yaudah, kegendong. Sisanya sih, dia gampang banget diurusin, gitu. Meet me at the hotel room. Meet me at the hotel room.